Sengketa Cupunaga Jilid 15. Wentau. Demikian dia berkata kepada seorang pembantunya yang bermata sipit, jago tombak yang ahli mainkan senjata panjang. Karena hari ini aku mendapat tugas berat dari Seri Baginda Kaisarku minta hari ini juga kau menyertaiku dalam urusan penting. Kita hendak melacak peristiwa yang sudah hilang pada 15 tahun yang lalu, dan kau bersama wenti adik seperguruanmu itu harap ikut pada malam nanti bersamaku. Kita hendak bekerja secara diam-diam, dan waktu yang sempit yang diberikan Kaisar harus dapat kita laksanakan tepat sebelum waktunya. Wentau membuka matanya yang sipit. Tugas tentang apa, Taijin? Kenapa Taijin tampaknya terburu-buru? Hektometer, tugas tentang pelacakan gubernur me, Wentau. Dan juga tentang pencarian terhadap Seri Baginda yang hilang pada 15 tahun yang lalu. Ah, selir wihong, Taijin. Ya. Dan Wentau yang terkejut sejenak ini akhirnya manggutkan kepala dengan kening dikernyitkan. Dia tahu ini bukan pekerjaan gampang, karena bekas gubernur me yang lenyap pada 15 tahun yang lalu itu ternyata sampai kini belum ditemukan orang. Dan kalau sekarang tiba-tiba junjungannya itu mendapat perintah Kaisar untuk melacak jejak bekas gubernur ini tentu itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Wentau adalah bawahan yang tahu diri. Dia tidak banyak bertanya kepada junjungannya itu, dan menteri hu sendiri yang tidak menyebut-nyebut masalah cupunaga sengaja berdiam diri tidak menyinggung-nyinggung benda pusaka itu. Malam itu juga mereka bertiga telah siap. Wentau telah memanggil adiknya, Wenti, yang juga ahli bermain tombak panjang. Dan Hou Taijin yang telah mengumpulkan dua orang kakak beradik ini langsung saja memberitahukan rencananya. Pertama, dia akan bergerak seorang diri, menuju ke arah timur untuk menyelidiki jejak gubernur ma sedang. Dua orang kakak beradik itu dimintanya untuk menuju ke arah selatan menyelidiki jejak putra Kaisar, Bun HWI. Mereka bertiga akhirnya akan bertemu di sungai Wongho, dekat kota kecil Binki yang berada di sebelah barat Laoyang. Maka Menteri HWI yang telah menyusun beberapa rencananya itu akhirnya berangkat malam itu juga sesuai dengan tugas yang telah diatur. Menteri ini pergi seorang diri, tidak ada pengawal yang membantunya. Tapi kalau orang mengira akan dapat mengganggu Menteri ini maka dia bakal bertemu batunya karena Menteri itu adalah seorang sakti yang memiliki kepandayan amat tinggi. Dia dahulunya adalah bekas sute, adik seperguruan, Pek Mao Sin Jin, tokoh terkenal dalam zamannya empat pendekar itu. Dan Menteri HWI yang diangkat Kaisar sebagai Menteri Pertahanan itu akhirnya hidup di istana mengabdikan diri pada junjungannya itu, tidak seperti Su Hengnya, kakak seperguruan, yang selalu berpindah-pindah tempat, tidak dapat tinggal dalam satu kota dengan adik seperguruannya itu. Dan Hou Tai Jin sendiri yang sibuk dalam urusan sehari-hari akhirnya TGDK mendengar berita tentang Su Hengnya lagi. Tidak tahu, betapa Pek Mao Sin Jin telah wafat di telaga bawah tanah seperti yang telah ditemukan Bun HWI dan Kyoklan. Dan sekarang, setelah Menteri ini pergi dari mana untuk melaksanakan tugasnya dia pun telah menanggalkan seluruh seragamnya untuk memudahkan bergerak. Menteri HWI tak suka segala basa-basi, tak suka menerima penghormatan kosong dari pejabat-pejabat yang mungkin menemuinya di tengah jalan. Dan Menteri yang selalu bergerak seorang diri dalam menjalankan tugas-tugas pentingnya itu kini tampak sebagai seorang biasa dalam perjalanannya kali ini. Dia gampang keluar masuk ke kota-kota kecil, tanpa seorang pun mengenalnya. Dan ketika dia mulai jauh dari kota Raja Menteri HWI ini mulai terbelalak. Dia melihat beberapa hal yang biasanya tidak tampak di kota Raja Mendadak muncul di desa-desa, yang jauh dari pusat pemerintahan Seri Baginda. Dan masalah yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan orang ialah tentang dua keputusan Seri Baginda yang dicanangkan bagi seluruh rakyat jelata. Yakni, pertama tentang pembagian tanah bagi rakyat kecil dan yang kedua pemberian potongan pajak yang termasuk luar biasa. Dikatakan luar biasa karena kaisar hanya memberikan pajak sebesar lebih kurang 15% saja bagi rakyatnya dalam setahun. Satu hal yang jarang terjadi pada masa itu. Dan rakyat yang tentu saja gembira dengan kebijaksanaan kaisarnya ini sudah bersorak memuji junjungannya. Tapi Menteri HWI mengerutkan kening. Dia melihat beberapa hal yang tidak beres. Dalam masalah ini, terutama masalah pembagian tanah. Dan para tuan tanah yang menentang kebijaksanaan kaisar tampak di sana-sini di banyak desa. Adalah hal yang baru bagi Menteri Pertahanan ini, tapi karena merasa bahwa itu bukan bidangnya maka Menteri ini pun hanya mencatatnya di dalam hati atas segala pengalaman yang dijumpainya dalam perjalanan itu. Dia tidak banyak bereaksi, tidak mau campur tangan. Dan urusannya sendiri yang kembali pada persoalan bekas gubernurma membuat dia meneruskan langkah menelusuri perjalanannya. Sampai akhirnya, ketika Menteri ini tiba di kota Bin Ki, belum berhasil menemukan jejak bekas gubernurma tiba-tiba dia dibuat tertegun oleh berita pembunuhan Wang Taijin di kota Laoyang. Dia terkejut mendengar bahwa wali kota itu dibunuh seorang bocah, anak yang bernama Bun Hwi. Dan bahwa tiba-tiba kota Laoyang menjadi geger oleh peristiwa itu membuat Menteri ini termangu di tepi sungai. Dia harus menunggu dua orang pembantunya, Wentao dan Wenti itu. Dan ketika orang yang ditunggu ini datang akhirnya Menteri Hu mengambil keputusan kilat. Dia segera menuju Laoyang, sementara dua orang pembantunya disuruh menyusul belakangan. Dan Menteri yang diam-diam sudah menyelinap di kota Laoyang itu akhirnya mencari berita dengan lebih teliti. Satu persatu dia selidiki semuanya, dan ketika mendapat berita bahwa anak laki-laki yang membunuh wali kota itu adalah Bun Hwi dia terkejut di samping heran. Itulah anak yang dicari-cari, putra Seri Baginda dari selir Hwi Hong. Tapi, kenapa membunuh seorang wali kota? Apa yang terjadi? Menteri ini lalu mendahului bergerak. Secara diam-diam dia mengikuti semua peristiwa itu dan ketika dia mulai bertemu dengan beberapa orang kengow menteri ini mulai tertegun. Tak disangkanya bocah yang membuat onar di kota Laoyang itu adalah anak yang demikian luar biasa. Konon katanya kebal senjata tapi tidak mahir mainkan silat. Wah, model apa ini? Kenapa bisa begitu? Menteri Hu mulai tertarik. Dia mengikuti jejak Bun Hwi sampai di dalam hutan, di mana waktu itu Tian San Giok Li dan Hwi Ailokai muncul. Tapi karena anak itu berada di antara dua orang tokoh persilatan menteri ini sengaja membayangi saja dari jauh. Dia sekarang melihat bagaimana macamnya anak laki-laki yang ditemukan itu. Dan bahwa anak ini tampak sederhana dan berwatak jujur diam-diam menteri Hu mulai merasa suka. Tapi gangguan lain tiba-tiba muncul. Bun Hwi dibawa orang-orang lain, tampaknya diperebutkan bagai layaknya barang berharga saja. Dan ketika terakhir anak itu dibawa pangeran ong menteri ini mulai gelisah. Dia tidak dapat melaksanakan niatnya dengan terang-terangan, karena bagaimanapun juga dia harus berhati-hati menghadapi pangeran itu. Dan bahwa bun Hwi tampaknya selamat di bawah lindungan kereta ini membuat menteri Hu menunda maksudnya untuk membawa bocah itu. Dia harus memperhitungkan semua tindakannya. Karena pangeran ong ternyata dibantu orang-orang dunia kang ong macam ang sai moong yang baru pertama itu dilihatnya. Dan bun Hwi yang terakhir kali dilihatnya dalam hutan bersama pangeran itu tapi yang akhirnya lenyap diculik seseorang membuat menteri ini akhirnya geleng-geleng kepala dengan sikap gemas. Dia tidak melihat bahaya yang serius bagi anak laki-laki itu. Tapi pembicaraan di sepanjang jalan yang mulai menyebut-nyebut cupunaga menjadikan menteri ini khawatir di dalam hati. Menurut gelagatnya keributan besar bakal pecah di muara. Karena semua orang kini sedang menuju ke tempat itu. Dan menteri Hu yang banyak pengalamannya ini lalu mengatur siasat. Dia memanggil kembali dua orang pembantunya yang muncul belakangan itu, dan Wentao serta Wenti yang dipanggil majikannya ini cepat memperhatikan apa yang direncanakan junjungannya itu. Dan bergeraklah mereka. Menteri Hu menyambar sebagai nelayan di tepi sungai menunggu kedatangan Bun Hwei seperti apa yang telah diceritakan di depan. Sedangkan Wentao dan adiknya menyelinap di balik pepohonan membayangi dari jauh untuk melihat segala gerak-gerik yang dilakukan Menteri Hu Kang SF. Kini Bun Hwei benar-benar telah ditemani menteri ini. Perahu yang meluncur mengikuti aliran sungai telah membawa mereka jauh dari tempat pertempuran dengan para bajak. Dan Bun Hwei yang gelisah belum menemukan jejak kioklan mulai tidak tenang di atas perahunya. Hulopek, kemanakah akhirnya aliran sungai ini? Hektometer, tentu saja ke muara, Kongcu. Berpangkal di laut Pohai. Dan jarak itu masih jauh. Tidak, Kongcu, paling-paling tinggal beberapa li lagi. Bun Hwei mengerutkan alis. Dia tidak bertanya, dan perahu yang luncur ke depan membuat dia memandang kosong dengan tatapan hampa. Bagaimanapun dia merasa cemas oleh nasib temannya yang terjungkal di sungai yang demikian lebar dan deras harusnya. Dan bahwa ini semua gara-gara perbuatan anak buah bongkiat itu membuat Bun Hwei mengepal tinju. Tapi tiba-tiba Bun Hwei terbelalak. Sebuah benda kuning keputihan mendadak muncul dari dalam air, panjang sekitar tiga kaki. Dan di belakang benda ini tiba-tiba muncul banyak sekali ikan besar kecil yang membuntuti benda itu. Eh, apa itu, Hulopek? Bun Hwei terheran. Menteri Hu juga melihat. Agaknya ikan besar, Bun Kongcu. Atau sejenis belut raksasa. Bun Hwei menggelengkan kepala. Bukan belut, Lopek. Aku serasa pernah melihatnya. Dia, ah, naga lilin. Teriakan Bun Hwei ini membuat Menteri Hu terkejut bukan main. Dia terbelalak, dan Bun Hwei yang tahu-tahu berubah mukanya sudah berseru. Lopek, dayung perahu cepat-cepat. Kita kejar ikan itu. Dan Bun Hwei yang sudah menggerakkan dayungnya mengayuh perahu dengan sikap seperti orang dikejar setan. Dia tampak gugup dan gembira sekali, tapi Menteri Hu yang menjadi tegang tiba-tiba mengeruh mukanya. Dia melihat berkelebatnya bayangan banyak orang di tepi sungai, sementara Bun Hwei yang tertuju perhatiannya pada ikan yang aneh itu terus menggerakkan dayung. Tidak sadar, betapa bersamaan dengan munculnya ikan itu muncul pula bayangan orang-orang asing di sekitar mereka. Maka Menteri Hu yang sudah menjadi cemas ini tiba-tiba menahan dayung. Kongcu, kita diikuti banyak orang. Bun Hwei terkejut. Dia menoleh, dan begitu memandang sekeliling tiba-tiba dia tertegun melihat banyaknya orang di sekitar mereka. Ada 20 lebih, tapi wajah yang ditutup kedok hitam dari kain sutra itu membuat Bun Hwei tak mengenal orang-orang ini. Lopek, siapakah mereka? Menteri Hu menyeringai masam. Mana ku tahu, Kongcu, bukankah mereka menyembunyikan diri di balik kedok-kedok hitam itu? Tapi yang jelas tentu bukan manusia baik-baik. Mereka agaknya mengejar pula ikan yang kau sebut Nagalilin itu. Bun Hwei memukulkan dayung. Dia melihat ikan yang muncul di perairan sungai kini menjadi ribuan banyak nih, menghalang permukaan jalan dengan mengikuti ikan yang mirip belut raksasa itu, Nagalilin. Dan ikan yang berada di depan dengan sikap bagai raja di seluruh perairan itu berenang tenang dengan sikap angkuh dan melebarkan kedua siripnya di kiri kanan tubuhnya. Itulah tanda lewatnya seekor ikan sakti, dan dua puluh orang berkedok yang muncul di tepi sungai tiba-tiba berteriak ke arah Bun Hwei. Hei, bocah di atas perahu, menyingkirlah kalian berdua dari tengah sungai ini. Bun Hwei memandang mereka. Kalian siapakah, orang-orang hina? Kenapa menyuruh orang menyingkir dari tempat ini? Seorang tinggi besar melotot marah. Kami tidak perlu memberitahumu, bocah. Tapi menyingkirlah sebelum perahumu kubalikan. Bun Hwei tersenyum dingin. Dia menoleh kepada temannya, dan bertanya perlahan dia meminta pendapat temannya itu. Hulopek, bagaimana pendapatmu? Apakah kita menyingkir seperti yang mereka minta? Menteri Hu tertawa ringan. Terserah kau saja, Kongcu. Apakah Nagalilin benar-benar kau inginkan? Kalau ia tentu saja terus. Tapi kalau tidak tentu saja menyingkir. Hektometer, aku menghendaki ikan itu, Lopek. Tapi kalau mereka menyerang sebaiknya kau menyingkir dulu. Baiklah, kita tepikan perahu dan kau turun di seberang. Menteri ini membelalakan mata. Kau hendak menurunkan aku, Kongcu? Ya, demi keselamatanmu, Lopek. Aku tidak bisa menanggung kalau orang-orang di tepi sungai itu menyerang. Menteri ini tiba-tiba saja hampir tertawa. Dia tak dapat menahan geli hatinya mendengar omongan itu, tapi teringat bahwa dia sedang menyamar. Maka dia pun tiba-tiba tersenyum lebar. Kongcu, jangan pikirkan keselamatan diriku. Bukankah menghadapi pekbong lomo dan kawan-kawannya saja aku dapat menyelamatkan diri? Nah, kalau begitu bilang saja kau menolak kehendak orang-orang itu, Kongcu. Dan kalau mereka mau menyerang biarlah menyerang. Bun HWI sekarang tertegun. Dia terkejut, tapi melihat nelayan ini tiba-tiba bangkit berdiri dan menepuk pundaknya tiba-tiba saja dia menjadi girang. Kongcu, jangan khawatirkan diriku. Kalau kau mau menangkap ikan itu sebaiknya memang kita lakukan saja. Hayo. Dan Menteri HWI yang sudah mendongakan mukanya itu berseru kepada orang-orang di tepi sungai. Tikus-tikus busuk, kami paman dan keponakan terpaksa tidak dapat meluluskan permintaan kalian. Kami ingin menjaring ikan di depan itu. Dan kalau kalian sabar tunggulah barang sebentar sebelum kami pergi. Orang-orang berkedok ribut-ribut. Sip tinggi besar tiba-tiba mencabut busur dan anak panah, dan berteriak kepada laki-laki ini dia pun membentak. Nelayan busuk, jangan membantah omongan kami. Ikan itu kami yang punya, berani kau hendak menangkapnya? Hayo pergi, pergi sebelum tubuhmu ku jadikan sate dengan anak panah ini. Tapi Menteri HWI tersenyum. Eh, sungai ini bukan milik nenek moyangmu, orang-orang hina. Kenapa hendak mengaku segala isinya milik kalian? Tidakkah itu memalukan telinga? Sip tinggi besar semakin melotot. Kau jangan banyak cakap lagi, nelayan busuk. Pergilah dan tinggalkan sungai ini sebelum dirimu menjadi mayat. Tapi kami ingin menangkap ikan itu, Menteri Jengkol. Mana bisa diusir mentah-mentah? Tidak, itu bukan bagianmu, nelayan busuk. Kami sudah mengikuti jejaknya selama beberapa hari. Hayo, cepat menyikir sebelum kalian ku serang. Tapi Menteri ini tertawa mengejek. Dia tentu saja tidak takuti orang-orang kasar macam itu, tapi Bun HWI yang sudah mengangkat dayung menyenggol lengannya. Hulopek, rupanya orang-orang ini golongan penjahat macam anak buah tengkorak hitam itu. Bagaimana kalau kita mendahului mereka? Hektometer, kau hendak menyerang mereka, Kongcu? Bukan, tapi justru menangkap ikan ini sebelum mereka bergerak. Kau dapat melindungiku, Hulopek? Tentu saja. Tapi bagaimana caranya, Kongcu? Begini, aku hendak berlindung di sisi perahu sebelah kiri, sementara kau menjagaku dari serangan mereka. Kau dapat mempergunakan dayung ini, Hulopek, permukaannya lebar, juga pipih. Dan kalau mereka meluncurkan anak panah kau dapat menangkis semua serangan itu yang ditujukan ke perahu kita. Kau dapat melakukannya, Hulopek? Tentu saja, Kongcu. Menteri Hu tertawa. Tapi bagaimana kalau orang-orang itu datang mendekati kita? Mereka tentu juga akan berperahu, dan sekali kita terkepung tentu ikan itu pun bakal ditangkap beramai-ramai. Ah, tapi. Hektometer, jangan tetapi, Kongcu. Lihat saja di depan itu. Dan menteri Hu yang sudah menudingkan jarinya ini tiba-tiba menunjuk ke depan dengan muka berbah. Dia tampak terbelalak, dan Bun Hwi yang sudah menoleh ke tempat ini tiba-tiba terkejut melihat tujuh perahu hijau mendadak muncul menghadang rombongan naga lilin. Ih! Bun Hwi berseru tertahan. Siapa mereka itu, Hulopek? Laki-laki ini tak menjawab. Dia sudah mendengar suara ribut-ribut di tepi sungai, dan Bun Hwi yang memandang ke arah orang-orang berkedok itu tiba-tiba tertegun melihat orang-orang ini berlarian ke tujuh perahu hijau yang baru muncul. Chang Leong Pang, jangan kalian kurang ajar. Itu buruan kami yang sudah kami giring selama tiga hari. Demikian si tinggi besar yang tadi melotot ke arah Bun Hwi membentak pada orang-orang di perahu hijau. Dan begitu si tinggi besar ini berteriak maka dua puluh orang di belakangnya itu pun bersuara gaduh dengan peke kotor mereka yang saling mencaci. Rupanya orang-orang berkedok ini mengenal orang-orang di perahu hijau, yang disebut orang-orang dari Chang Leong Pang, perkumpulan naga hijau, itu. Dan begitu mereka mendekati perahu rombongan Chang Leong Pang ini tiba-tiba seorang laki-laki berkumis tipis muncul di atas kepala perahu paling depan. Orang-orang hina, kalian dari manakah dan mengapa memakai kami? Tidak tahukah bahwa Chang Leong Pang tidak dapat dihina orang lain seenak mulutnya sendiri? Si tinggi besar melompat ke depan. Luyein, jangan pentang bacot. Kau menyingkirlah dan hindari rombongan ikan-ikan itu. Si kumis tipis terbelalak. Sobat, kau siapakah dan bagaimana mengenal namaku? Kenapa kalian bersikap pengecut dengan jalan menyembunyikan muka? Si tinggi besar tiba-tiba merendahkan tubuh. Dia tidak banyak omong, dan begitu lawan yang bernama Luyein itu selesai mengucapkan kata-katanya mendadak. Dia sudah mementang busur dan menjepretkan anak panahnya. Sebuah panah berekor hitam tau-tau mendesing di tali busurnya, dan begitu anak panah ini menyambar di perahu hijau tiba-tiba si kumis tipis berteriak kaget. Kerbau hitam. Dia terpekik, dan begitu panah meluncur sekonyong-konyong dia sudah mencabut gelok menangkis sambaran anak panah itu. Terang. Panah meluncur runtuh, dan orang-orang berkedok yang melihat panah pemimpin mereka dipukul runtuh tiba-tiba berteriak marah. Mereka rupanya sudah dikenal musuh, dan si tinggi besar yang tertawa bergelak itu tiba-tiba merenggot kedoknya. Haha, kau sudah mengenal aku, orang Silu. Karena itu cepat tinggalkan perairan ini karena kami ingin menguasai sungai. Si kumis tipis terbelalak. Tapi kau biasanya menguasai hutan, kerbau hitam. Bagaimana tiba-tiba berubah hendak merajai sungai? Hektometer, kau pun biasanya juga malang melintang di lautan, orang Silu. Lalu kenapa mendadak sonta ada di sini? Kami hendak mencari ikan itu, kerbau hitam. Karena Raja Lautan kami Tung Hai Lomo memerintahkan kami untuk memblokir wilayah ini. Tidak bisa. Aku pun juga mendapat perintah junjungan kami, orang Silu. Kalau kau tahu diri sebaiknya sekarang juga kau menyingkir. Keparat, kau hendak mengusirku, kerbau hitam? Kalau kau tidak memutar peraumu itu. Ah! Dan si kumis tipis yang mengepalai rombongan perahu hijau ini tiba-tiba melengking marah. Kerbau hitam, kau terlalu sombong. Kalau begitu cobalah kau buktikan omonganmu yang tidak tahu aturan itu. Dan Lu Y.I.N. yang sudah memberi aba-aba tiba-tiba memecah tujuh perahunya menjadi tiga bagian. Dia sendiri tetap di tengah, menghadang rombongan negal dilin yang kian dekat menghampiri perahunya. Sementara kerbau hitam yang ternyata Raja Rimba alias perampok daratan itu tiba-tiba memekik tinggi. Dua puluh orang anak buahnya yang berdiri di belakang sekonyong-konyong menjepret busur, dan begitu dua puluh orang ini melepas anak panah mereka maka berhamburanlah panah-panah berekor hitam ke arah perahu kaum Chang Leongpang. Mereka menyerang dari tepi sungai, tapi rombongan si kumis tipis yang sudah mencabut gelok itu selekasnya menangkis. Tering-tering terang. Anak panah berhamburan meluncur dari busurnya, dan kaum perampok yang melawan kaum bajak laut itu tiba-tiba sama berteriak kaget ketika masing-masing melihat senjata mereka harus terpental ke sana kemari oleh serangan musuh. Dan Luye En yang melihat anak buahnya berhasil menangkis semua serangan panah dari anak buah si kerbau hitam tertawa mengejek. Kerbau hitam, kau rupanya benar-benar kerbau dungu yang tidak berotak. Masih berani kau menghambur-hamburkan panahmu yang sia-sia itu? Laki-laki tinggi besar ini melotot. Dia menyuruh lagi semua anak buahnya menyerang tujuh perahu hijau di atas sungai itu. Tapi ketika mendapat kenyataan omongan si kumis tipis benar tiba-tiba dia berteriak. Kawan-kawan, pergunakan anak panah berapi. Luye En terkejut. Dia melihat anak buah lawannya itu sudah menyulut api di ujung anak panah masing-masing, dan begitu si kerbau hitam memberi aba-aba tiba-tiba meluncurlah puluhan anak panah ini menyambar dirinya dan para anggota Chang Leong Pang. Khusus si kerbau hitam sendiri menyerang dia seorang, melepaskan berkali-kali anak panah berapi ke arahnya. Dan melihat betapa belum satu anak panah pun mengenai musuhnya karena ditangkis golok mendadak laki-laki tinggi besar ini berseru. Kawan-kawan, arahkan panah pada layar mereka. Bakar perahu itu agar mereka menyerah. Dan kerbau hitam yang tertawa bergelak itu tiba-tiba melepaskan panah berapinya ke arah layar di tengah perahu. Tentu saja hal ini membuat para anggota Chang Leong Pang panik, dan Luye En yang terbelalak marah mendadak berteriak nyaring. Kawan-kawan, lindungi perahu. Aku akan mengerjakan tugas yang diberikan pemimpin kita. Dan si kumis tipis yang sudah melompat ke belakang itu mendadak menceburkan diri ke sungai. Dia langsung meninggalkan serangan kerbau hitam, dan kerbau hitam yang heran oleh perbuatan lawannya itu tertegun sejenak. Tapi laki-laki tinggi besar ini tiba-tiba terkejut. Dia melihat Luye En tahu-tahu muncul di tengah-tengah rombongan ikan yang jumlahnya ribuan itu, berenang cepat ke arah naga lilin yang sedang berlenggang naik turun dengan ekornya itu. Dan melihat betapa Luye En sudah mendekati benar ke arah naga lilin sekonyong-konyong laki-laki tinggi besar ini menjepretkan anak panahnya. Prat. Panah meluncur ke punggung Luye En, tapi Luye En yang menggerakkan tangannya menyempok miring. Akibatnya anak panah kerbau hitam runtuh, dan Luye En yang sudah mendekati sasarannya tiba-tiba menangkap ekor naga lilin yang tepat berada di belakangnya. Sekali sambar si kumis tipis ini telah berhasil menyentuh buruannya, tapi naga lilin yang tiba-tiba berontak mendadak membalik dan mengibaskan ekornya, menghantam pergelangan kiri laki-laki dari Chang Leong Pang ini. Inilah hal yang tidak disangka oleh Luye En, tapi si kumis tipis yang sudah menangkap badan ikan ini tertawa girang dengan mulut menyeringai. Ia tidak menghiraukan sabetan ekor ikan, dan naga lilin yang berusaha meloloskan diri itu tahu-tahu sudah digelutnya dan dibawa berenang ke perahu terdekat. Orang-orang terbelalak. Mereka melihat laki-laki dari Chang Leong Pang itu telah berhasil menangkap naga lilin, dan kerbau hitam yang marah oleh perbuatan lawannya ini mendadak meluncurkan dua anak panah sekaligus ke punggung lawannya dari belakang. Luye En tidak mengira, maka begitu dia mendengar dua desir angin di belakang tubuhnya tiba-tiba laki-laki ini berteriak. Tangan kirinya berhasil menyampok sebatang anak panah, tapi tangan kanan yang dipakai mendekat naga lilin tak mampu dia pergunakan. Akibatnya sebatang anak panah menancap di belakang leher laki-laki ini, dan Luye En yang berteriak marah memakai lawannya itu. Kerbau hitam, kau siluman terkutuk. Tapi kerbau hitam tertawa mengejek. Luye En sudah sampai di pinggir perahunya, dan melihat laki-laki itu mau melompat naik tiba-tiba dia kembali menjepretkan dua batang anak panahnya. Orang silu, jangan kau bicara kotor. Lepaskanlah ikan itu dan robohlah. Dua anak panah sudah mendesing tiba. Luye En bergegas naik, tapi karena kalah cepat maka tiba-tiba dua anak panah itu pun menyambar tubuhnya. Luye En terpekek ketika punggung dan pangkal lengannya tertancap anak panah dan begitu dia mendelik tiba-tiba ikan yang ditangkap terlepas. Naga lilin kembali tercebur di air, dan seorang laki-laki bertubuh pendek yang berada di dekat sikumis tipis ini sudah diteriaki. Kin Hao, kejar ikan itu. Laki-laki pendek ini melompat. Dia langsung mencebur di sungai, dan naga lilin yang baru menyentuh air mendadak sudah dia tangkap. Ikan ini kembali meronta-ronta, tapi kerbau hitam yang marah di tepian sana tiba-tiba sudah menjepretkan dua batang anak panahnya. Kin Hao, lepaskan ikan itu. Laki-laki pendek ini terkejut. Dia melihat dua batang anak panah menyambar dirinya, dan melihat jiwa lebih penting daripada naga lilin tiba-tiba dia sudah melemparkan ikan itu dan menangkis anak panah kerbau hitam. Akibatnya Luye En di atas perahu mencak-mencak. Dan marah oleh perbuatan pembantunya itu mendadak laki-laki berkumis tipis ini mencabut sebuah pisau kecil. Kin Hao, kau pengecut tak tahu malu. Kenapa kau lepaskan kembali ikan itu? Kin Hao kebingungan di atas air. Kerbau hitam menyerangku, tuaku. Bagaimana harus menyelamatkan diri? Keparat, kau mengkhianati perkumpulan, Kin Hao. Tidak tahukah kau bahwa nyawaku sendiriku pertaruhkan untuk mendapatkan ikan itu? Hayo kejar dia, jangan hiraukan serangan kerbau hitam. Laki-laki ini menjadi gugup. Naga lilin yang tadi ditangkapnya untuk kedua kali sudah berenang menjauhinya, dipandang terbelalak oleh pemimpinnya di atas perahu. Dan Luye En yang melihat pembantunya masih ragu-ragu tiba-tiba menghardik. Kin Hao cepat kejar, tangkap ikan itu. Kin Hao akhirnya menceburkan diri. Dia melihat sinar yang penuh hancaman pada mata pimpinannya itu, dan takut serta bingung oleh semuanya ini dia pun sudah mengejar naga lilin. Tapi seorang lain telah mendahuluinya. Seorang anak buah kerbau hitam telah berenang mengejar ikan itu, dan Kin Hao yang terlambat oleh keraguannya tadi tiba-tiba melihat anak buah lawannya itu telah menangkap naga lilin. Hei, lepaskan itu! Kin Hao berteriak. Tapi orang yang telah menyambar ikan ini tertawa mengejek. Dia tidak menghiraukan seruannya, dan berenang menjauhkan diri anak buah kerbau hitam itu telah menyingkir dari perahu musuh yang masih terus diserang anak-anak panah berapi. Keadaan memang kacau, dan Luye En yang terkejut melihat seorang anggota kerbau hitam tau-tau muncul di situ dan mendahului merampas naga lilin tiba-tiba menjadi marah sekali. Keparat! Pemimpin anak buah bajak ini mengumpat. Kenapa dia sudah muncul di situ? Dan geram oleh perbuatan lawannya itu mendadak pisau yang sedianya hendak disambitkan ke arah Kin Hao tau-tau meluncur ke arah anak buah kerbau hitam ini. Kin Hao, lekas rampas ikan yang dibawanya itu. Dan anak buah kerbau hitam yang sudah diserang pisau oleh pemimpin Chang Leong Pang ini tiba-tiba menjerit ketika batok kepalanya bagian belakang disambar pisau yang dilontarkan Luye En itu. Dengan tepat dia dipukul dari belakang, dan laki-laki yang segera roboh terjungkal ini memekik sambil melepaskan naga lilin. Tak ayal, Kin Hao segera berenang mendekati laki-laki ini. Dan naga lilin yang baru saja terlepas tiba-tiba telah ditangkapnya kembali. Tapi kerbau hitam di tepian sana melotot. Melihat seorang anak buahnya gagal mendapatkan naga lilin tiba-tiba pemimpin begal ini menjepretkan anak panahnya. Sekaligus tiba batang anak panah dia lepaskan, dua mengarah Kin Hao di tengah sungai sedang yang terakhir menyambar Luye En yang berseri-seri di atas perahu. Dan begitu laki-laki tinggi besar ini meluncurkan anak panahnya maka terdengarlah pekek angeri yang hampir berbareng. Luye En roboh dengan sebatang panah menancap di dahi sedangkan Kin Hao terjungkal karena panah menyambar leharnya. Itulah serangan anak panah yang amat mahir sekali dimainkan, dan kerbau hitam yang melihat dua orang musuhnya roboh binasa tiba-tiba tertawa bergelak dan melempar busur, menceburkan diri ke sungai dan menghampiri naga lilin. Dia tampaknya merasa tenang sekarang karena tidak ada lagi musuh yang mengganggu, karena anak buah Chang Leong Pang yang di atas perahu masih diserang bertubi-tubi oleh 20 orang anak buahnya. Dan kerbau hitam yang sebentar saja telah mengejar buruannya ini sudah menggerakkan tangannya menyambar naga lilin. Tapi sebuah perahu tiba-tiba muncul di dekat laki-laki tinggi besar ini. Kerbau hitam tidak melihat dari mana datangnya perahu itu, tapi sebatang dayung yang tiba-tiba memukul tangannya membuat kerbau hitam terbelalak kaget. Hei, siapa kau? Kerbau hitam berteriak kaget dan mengelakkan tangannya, menghindar dari pukulan itu. Dan ketika dia mengangkat mukanya tiba-tiba dua orang laki-laki telah mengejeknya sambil tertawa. Kerbau dungu, jangan biarkan tanganmu menyentuh ikan keramat itu. Biarlah kami yang menangkapnya. Dan laki-laki kekar yang bicara sambil tertawa ini tahu-tahu mengempelang kepala kerbau hitam dengan dayung di tangan kanannya. Dia jelas mengejek si tinggi besar itu, dan kerbau hitam yang marah oleh hinaan lawannya ini menangkis. Orang si huwi, kenapa kau tiba-tiba memusuhiku? Kerbau hitam membentak, heran dan kaget melihat orang yang sudah dikenal ini menyerangnya di atas perahu. Karena orang itu bukan lain adalah si pemimpin tengkorak hitam, huwi itu. Tapi huwi itu yang tertawa mengejek ini terkekeh. Jangan banyak cincong, kerbau dungu. Kami sekarang tidak memerlukan bantuanmu lagi. Enyah lah. Dan dayung huwi itu yang tiba-tiba kembali sudah menyambar kepala lawannya itu mengempelang ubun-ubun kerbau hitam dengan kekuatan penuh. Kerbau hitam terbelalak, dan marah oleh perbuatan lawannya ini mendadak. Dia membalikan tubuh berenang menjauh dengan maksud melarikan diri. Namun huwi itu yang terkekeh di atas perahunya itu tiba-tiba melempar dayung. Kerbau hitam, jangan tergesa-gesa. Moong ingin kau membawa dayung ini ke akhirat. Terimalah, dan dayung yang tahu-tahu meluncur di belakang kepala si tinggi besar itu mendadak mengenai sasarannya. Kerbau hitam menjerit, dan terjungkal di dalam air tiba-tiba kepala begal itu memegangi kepalanya yang berdarah. Dia mengerang dan mendelik ke arah lawannya itu, tapi teman tengkorak hitam yang menyeringai keji tahu-tahu melempar sebuah belati ke dada laki-laki ini. Kerbau hitam, jangan salahkan kami. Kami pun hanya mendapatkan tugas untuk mengantarmu ke tempat yang layak, krep, dan belati yang tahu-tahu sudah menancap di dada kepala begal itu membuat kerbau hitam mengeluh dan terguling roboh. Ia berkelojotan di dalam air, dan tenggelam di dalam sungai itu pula. Kerbau hitam akhirnya tewas dengan mati melotot. Dia tidak sempat bertanya kepada lawannya itu mengapa dia sampai dibunuh, padahal sebelumnya mereka adalah sekawan. Tapi si tengkorak hitam yang sudah tertawa ini membalikan tubuh dan berserup pada temannya. Tau sem, cepat lempar jaring dan kita tangkap ikan itu. Laki-laki yang tadi melempar belati ini tersenyum. Dia mengangguk, dan melepas jaring tiba-tiba dia sudah menjerat nagal dilin yang berada di sebelah kanan perahunya. Sekali tarik ikan yang diperebutkan banyak orang itu sudah berada di dalam jaringnya, dan tengkorak hitam yang bersinar-sinar matanya itu melompat. Mari kita pergi, Tau sen. Cepat sebelum Moong mengetahuinya. Dua orang laki-laki itu bergegas. Mereka mendayung perahu cepat-cepat meninggalkan tempat itu, dan Bun Hwi yang sejak tadi memandang semuanya ini jadi terbelalak kaget dengan metu, tak berkedip. Dia menyaksikan keributan itu semenjak Kerbau Hitam tak jadi menyerangnya, karena bertemu dengan orang-orang dari rombongan Chang Leong Pang. Dan bahwa akhirnya Kerbau Hitam dan pemimpin Chang Leong Pang Lu Ye Yan tewas dalam baku hantam itu membuat Bun Hwi melenggong di atas perahunya sendiri. Sementara Hu Taijin, yang tak beranjak di atas perahunya juga tertegun memandang pertempuran ini. Apakah mereka masih terus akan saling serang, Bun Kong Ju? Bun Hwi masih terbengong. Aku tak tahu, Lopek. Tapi yang jelas keduanya sama-sama tak mengetahui bahwa kedua orang pemimpinnya telah binasa. Ya, dan sekarang dua orang pendatang baru itu mengambil alih ikan yang diperebutkan Kong Ju. Siapakah mereka itu dan mengapa membunuh Kerbau Hitam? Bun Hwi tiba-tiba menyambar dayung. Kita ikuti keduanya, Lopek. Mereka itu adalah pimpinan Tengkorak Hitam dan temannya, Sinaga Air, Tau Sen. Menteri Hu mengerutkan kening. Jadi yang pendek kekar itu adalah Tengkorak Hitam Kong Ju. Ya, dan kita harus cepat-cepat mengikuti jejaknya, Lopek. Mumpung belum jauh dari sini. Dan Bun Hwi yang sudah memutar perahunya itu tiba-tiba menggerakkan dayung mengejar perahu itu. Dia mengenal pimpinan Tengkorak Hitam itu ketika dulu dia ditawan Ang Sai Moong Datuk Iblis yang diam-diam amat dibencinya itu. Dan bahwa kini pimpinan Tengkorak Hitam itu menyebut-nyebut nama Ang Sai Moong mudah diduga tentu dia disuruh Datuk Sesat ini untuk mencari Naga Lilin. Maka Bun Hwi yang sudah buru-buru mendayung perahunya itu segera mengejar Hu itu yang luncur di depan. Dia tidak menghiraukan lagi pertempuran di sekitar. Tidak menghiraukan betapa tujuh perahu Chang Leong Pang terbakar di tengah sungai. Dan bahwa dua kelompok kaum bajak dan rampok itu bertempur tanpa menyadari hilangnya Seng Pemimpin membuat Bun Hwi tak menghiraukan apa-apa lagi. Yang penting baginya saat itu adalah mengejar pimpinan Tengkorak Hitam. Dan ketika mereka berjalan tiga empat li lagi dari tempat pertempuran kaum bajak dan rampok tiba-tiba mereka telah tiba di muara. Debur Laut Pohai yang terdengar dari kejauhan membuat Bun Hwi membelalakan matanya. Dan ketika dia hampir menyusul perahu itu tiba-tiba pimpinan Tengkorak Hitam itu berseru kaget. Seseorang menghadang di depan, berdiri tegak di atas sebuah batu karang. Dan Hu itu yang melihat orang yang menghadang jalan perahunya itu tiba-tiba berteriak. Sahabat, kau siapakah dan mengapa berdiri di situ? Laki-laki ini melayang turun. Dia menutup mukanya dengan kedok hijau, dan menjawab pertanyaan Hu itu dia mendengus. Tengkorak Hitam, siapa yang membunuh pembantu Kulu Yien? Tengkorak Hitam terkesiap kaget. Dia tidak tahu siapa orang yang berada di batu karang di depan itu, dan baru menoleh kepada temannya tiba-tiba sinagair Tau Sam menyeringai. Hu itu aku, dia adalah pelindung kaum bajak di lautan. Masa kau tidak mengenal Tung Hai Lomolo Chiampu? Tengkorak Hitam tercekat. Dia terbelalak, dan laki-laki berkedok yang mengeluarkan suara dari hidung itu tiba-tiba merenggut kedoknya. Tengkorak Hitam, di pihak siapa sekarang kau berdiri? Di pihak singa tua itukah? Pimpinan Tengkorak Hitam terkejut. Dia melihat sekarang wajah laki-laki yang sudah membuka kedoknya ini, dan Bun Hwe yang juga melihat wajah orang di kejauhan itu mengenal laki-laki ini yang bukan lain adalah orang yang dulu berdiri di samping Pek Bong Lomo, laki-laki setengah tua yang wajahnya segi empat itu. Dan bahwa si Nagair Tau Sem menyebutnya sebagai Tung Hai Lomo Bun Hwe jadi terkejut sekali. Jadi inikah iblis lautan timur itu? Dia yang dulu menyerang Tian San Giokli? Bun Hwe bergelebar. Dia melihat pimpinan Tengkorak Hitam itu pucat mukanya, sementara teman si bajak sungai yang berdiri di sebelah Hwe itu sudah menjatuhkan dirinya. Tung Hai Lomo Lociampual, maafkan temanku si Tengkorak Hitam ini tak mampu menjawab. Dia mendapat ancaman kakek raksasa itu, bagaimana kami harus mengambil sikap? Tung Hai Lomo tiba-tiba melangkah ke depan. Tapi kalian sudah berhasil membawa ikan keramat itu, tikus-tikus busuk? Kenapa tidak cepat menyerahkannya kepadaku? Si Nagair membenturkan jidatnya. Tengkorak Hitam hendak menyerahkannya kepada Ang Sai Mo Ong, Lomo. Aku tak dapat membantah keinginannya sebelum kami berdua memperoleh kesepakatan. Iblis Laut Timur itu mendengus. Dia tiba-tiba menggerakkan kakinya, dan begitu berkelebar tahu-tahu dia sudah melayang naik di atas perahu Tengkorak Hitam, sama sekali tak mengguncangkan lantai perahu. Dan Tengkorak Hitam yang tertegun melihat kakek itu menginjak perahunya buru-buru menjatuhkan diri berlutut. Lomo, ampunkan aku. Ikan ini sudah dipesan Ang Sai Mo Ong. Hektometer, kau masih hendak membawa nama itu untuk melawanku, Tengkorak Hitam? Laki-laki ini gemetaran. Tidak, tidak begitu, Lomo, tapi, tapi. Tapi kau mau menyerahkannya kepadaku, bukan? Tengkorak Hitam seret suaranya. Dia tidak mampu menjawab, dan temannya yang berlutut di sebelahnya berseru. Tentu saja, Lomo. Bukankah siapa yang lebih dulu dialah yang berhak mengambil? Tengkorak Hitam terkejut. Dia menoleh kepada temannya ini, dan terbelalak kaget dia hendak menegur. Tapi Tau Sem memberi kedipan mata, dan melompat mendekati jaring tiba-tiba si kumis panjang ini mengeluarkan Naga Lilin. Lomo, kami dengan senang hatilah menyerahkan buruan kami. Tapi satu yang kami mohon, sukalah kau melindungi kami dari hukuman Ang Sai Mo Ong. Dan si Nagair Tau Sem yang sudah menyerahkan Naga Lilin itu menyeringai ketawa dengan muka ketakutan. Dia tampaknya jerih, tapi begitu ikan diserahkan mendadak dari bawah kakinya menendang selangkangan lawan, menyerang secara curang. Des! Kaki si Nagair dengan tepat menghantam anggota rahasia kakek iblis itu, tapi laki-laki yang menyerang secara gelap ini mendadak berteriak kaget ketika kakinya melekat. Di selangkangan kakek itu, tak dapat ditarik. Dan sementara dia terkejut bukan main tahu-tahu Tung Hai Lomo mendengus kepadanya. Naga Air, berani secara curang kau menyerangku? Tau Sem gemetaran dengan muka pucat. Dia tidak mampu menjawab, karena kaki yang masih menempel. Di selangkangan kakek itu menjadi bukti perbuatannya. Dan sebelum dia menggerakkan kakinya itu, tahu-tahu Tung Hai Lomo menampar kepalanya. Pergilah, tikus busuk. Jadilah kau naga sial di dalam air, plak. Dan kepala Tau Sem yang ditampar kakek ini tiba-tiba pecah dengan sekali pukul. Tau Sem menjerit ngeri, dan persis dia terlempar tahu-tahu kaki Tung Hai Lomo sudah menendang tubuhnya hingga tercebur di air sungai. Tak ayal, tengkorak hitam menggigil melihat peristiwa di depan matanya itu. Dan Tung Hai Lomo yang marah ditahan memandang laki-laki pendek ini. Kau juga ingin menyusul temanmu, tengkorak hitam? Hui itu pucat ketakutan. Aku, aku tidak mencurangimu, Lomo. Kenapa akan dibunuh juga? Tapi kakek ini memandang bengis. Kau dan temanmu setali tiga uang, tengkorak hitam. Kalau tidak dibunuh sekarang tentu kelakpun kau hanya menjadi orang menyebakan saja. Tengkorak hitam semakin ketakutan. Dia tiba-tiba mencabut goloknya, dan Tung Hai Lomo yang terbelalak melihat perbuatan laki-laki ini tiba-tiba tertawa dingin. Kau hendak melawanku, tengkorak hitam? Laki-laki ini gemetaran tubuhnya. Dia memandang Tung Hai Lomo, dan melihat kakek itu mengejek kepadanya tiba-tiba tengkorak hitam berteriak keras. Sekali tubruk dia membacokan goloknya tiga kali bertubi-tubi, tapi Tung Hai Lomo yang menggerakkan tangannya tahu-tahu menangkis golok ini sambil tersenyum dingin. Dia membuat golok di tangan tengkorak hitam terpental, dan ketika kakek itu menampar pergelangan Hui itu tahu-tahu golok di tangan laki-laki ini telah mencelak dan terlepas dari tangannya. Tapi Hui itu rupanya menyadari kesaktian lawannya itu. Dia sengaja menyerang untuk mencari kesempatan. Karena begitu Tung Hai Lomo mementalkan goloknya dan tertawa dingin, tiba-tiba tengkorak hitam sudah menggulingkan tubuh dan menyambar naga lilin yang ada di dalam jaring. Sekali renggut dia menarik ikan di dalam jaring itu. Lalu sekali dia berteriak tinggi tahu-tahu laki-laki ini sudah berjumpalitan di udara dan mencebur ke dalam sungai. Biur! Tung Hai Lomo terbelalak. Dia melihat lawannya itu berenang dengan cepat, dan baru dia mengepal tinju. Tiba-tiba sebuah perahu muncul memapak larinya tengkorak hitam ini dengan cepat. Dialah perahu yang ditumpangi Bun Hwei dan Hou Taijin. Dan Hou itu yang mengenal anak laki-laki ini sudah berteriak. Bun Kongcu, tolong! Bun Hwei mengayuh perahunya kuat-kuat. Dia diminta nelayan si Hou itu untuk segera menghampiri si tengkorak hitam ini. Maka begitu tengkorak hitam berseru kepadanya dia pun menganggukan kepala dengan wajah gelisah. Dan ketika mereka sudah dekat tiba-tiba laki-laki kekar itu menggapaikan tangannya. Bun Kongcu, cepat! Aku hampir kepayahan. Bun Hwei mendayung perahunya. Dia melihat muka tengkorak hitam itu pucat bukan main, karena jelas ketakutan oleh si kakek iblis Tung Hai Lomo. Tapi baru orang shihwi ini menyentuh bibir perahu tiba-tiba terdengar Tung Hai Lomo tertawa bergelak. Bun Hwei tidak tahu apa yang dilakukan iblis lautan timur itu. Tapi ketika tengkorak hitam melompat ke atas perahunya mendadak sebuah sinar hitam menyambar kepala bajak ini. Dar! Kepala bajak itu menjerit. Dia diserang sebuah pelor beracun, dan Bun Hwei yang terkejut oleh ledakan itu tiba-tiba melihat kepala bajak ini terlepas pegangannya dan terguling roboh. Laki-laki itu langsung terjungkal, dan asap hitam yang memenuhi udara sekitar membuat Bun Hwei terbelalak dengan muka kaget. Dia tidak tahu kalau hui itu bakal diserang senjata rahasia yang dimiliki iblis lautan timur itu, dan perahu yang tiba-tiba terguncang oleh tumbukan sesuatu membuat Bun Hwei hampir saja terpelanting roboh. Hulopek! Bun Hwei berteriak. Tapi asap hitam yang masih bergulung-gulung di atas perahu membuat Bun Hwei tak dapat melihat sesuatu. Dan setelah asap itu buyar tertiup angin barulah Bun Hwei dapat melihat nelayan. Itu berdiri di haluan perahu, dikelilingi dua orang yang tiba-tiba saja telah muncul di situ dengan sikap mengancam dan metu bersinar-sinar. Metu, Tung Hai Lomo dan Ang Sai Moong. Ah! Bun Hwei tertegun, dan terkejut melihat kehadiran Moong yang tiba-tiba saja telah muncul di dekat perahunya mendadak Bun Hwei melompat marah. Ang Sai Moong, apa yang hendak kau lakukan di sini? Kakek tinggi besar itu tertawa melotot. Kau ingin kuganyang dagingmu, Bun Hwei. Tapi temanmu yang gagah perkasa ini melindungimu. Bun Hwei menyambar ke depan. Hulopek, orang-orang ini iblis-iblis yang tidak berperi kemanusiaan lagi. Kau mundurlah dan biarkan aku yang menghadapi mereka. Dan Bun Hwei yang sudah melindungi laki-laki bercaping itu membentak kepada Ang Sai Moong. Moong, kau iblis terkutu. Kenapa kau bunuh pamanku itu? Ang Sai Moong menyeringai. Dia sepantasnya memang dibunuh, Bun Hwei. Kenapa kau marah-marah? Dan kau pun sebentar lagi ingin ku bunuh. Kalau tidak tentu bibit-bibit beracun ini bakal mengganggu ku seumur hidup. Bun Hwei menggigil kakinya. Dia hendak menerjang kakek tinggi besar itu, karena bicara apapun juga tidak akan meredakan kemarahannya. Dan Hulopek yang dianggapnya tidak perlu terlibat itu tiba-tiba didorongnya minggir. Tapi tangan Bun Hwei tiba-tiba dicekal sebuah jari yang kuat dan hulopek. Yang tadi mau disinkirkannya itu mendadak bersikap keren. Ang Sai Moong, Tung Hai Lomo, kalian berdua benar-benar iblis tidak berperasaan. Kenapa kalian hendak membunuh anak ini? Bun Hwei tertegun. Dia mendengar suara yang lain dalam nada bicara temannya itu, dan Tung Hai Lomo serta Ang Sai Moong yang terbelalak marah tiba-tiba tertawa dingin. Hu Taijin, kau benar-benar pembesar yang suka usil lurusan orang lain. Kenapakah selalu melindungi anak ini? Bun Hwei terkejut. Dia terbelalak mendengar Moong menyebut temannya itu Taijin, yang berarti seorang pembesar. Dan laki-laki bercaping yang tadi tersenyum hambar itu mendadak mengeraskan pandangannya. Moong, Lomo, kalian berdua hampir saja menghilangkan nyawa seorang bocah yang tidak berdosa. Kenapa sekarang membalik aku dengan pertanyaan itu? Bukankah sepantasnya bagi orang lain untuk menyelamatkan jiwa anak ini dari keganasan kalian? Lihat, pelor beracun Tung Hai Lomo hampir saja meledakan kepala anak itu, dan Bun Hwei yang tidak tahu apa-apa telah diserang paku tulang Ang Sai Moong. Apa maksud kalian dengan mengincar nyawa anak itu? Bun Hwei semakin terkejut. Dia melihat sebuah pelor beracun di telapak laki-laki yang dikenal sebagai nelayan sihu itu, sementara jari telunjuk yang menjepit sepotong paku tulang yang katanya disambitkan Ang Sai Moong membuat Bun Hwei terbelalak. Dia tidak tahu, bahwa tadi kiranya dua orang kakek iblis itu telah menyerangnya secara curang. Dan bahwa tiba-tiba temannya ini menyelamatkan dia dari kecurangan dua orang kakek iblis itu membuat Bun Hwei menjadi marah sekali. Hulopek, jadi dua orang iblis ini telah menyerangku secara gelap. Ya, mempergunakan kesempatan asap hitam itu, Kong Chu. Mereka hendak membunuhmu dari belakang sekaligus membokong aku pula dengan Keri yang licik. Hulopek atau yang sebenarnya Hu Tai Jin itu menjawab. Dan Bun Hwei yang merah mukanya ini geram bukan main. Dia terbelalak, tapi Ang Sai Moong yang tertawa bergelak itu tiba-tiba membanting kaki. Menteri Hu, kau benar-benar manusia yang awas sekali. Kalau begitu, bagaimana jika kita main-main sebentar? Aku ingin melihat kesaktian yang diam-diam digemborkan orang selama ini. Dan kalau kau menang bolehlah kau teruskan perjalananmu. Tung Hai Lomo juga mendengus. Dan kalau kau dapat melayani kesaktianku berarti kau akan selamat, Hu Tai Jin. Tapi kalau kau mampus di tangan kami itulah kesalahanmu sendiri. Kau telah menggertak suteku, dan sekarang aku yang ingin meminta pertanggungan jawabmu mengharap kau menebus dosa. Menteri ini tiba-tiba memandang tajam. Dia menusuk lawan dengan sinar matanya yang berkilat bagai naga sakti, dan Bun Hwe yang semakin kaget mendengar temannya itu dipanggil Menteri Hu. Jadi terhenyak di atas perahunya. Dia jadi teringat cerita Malopek ketika dulu masih ada di Dusun Kileng. Betapa pamannya itu pernah bercerita sedikit tentang seorang Menteri Pertahanan Kerajaan Teng yang amat lihai. Hu Kang namanya. Dan bahwa Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo kini tiba-tiba menyebut nelayan. Itu Hu Tai Jin atau Menteri Hu mendadak saja dia melangkah mundur. Hulopek, eh, Paman Hu, kau seorang Menteri. Bun Hwe terbelalak. Hu Kang menganggukan kepalanya. Kebetulan saja jabatan itu ku terima, Bun Kong Chu. Tapi simpanlah dahulu segala pertanyaanmu itu. Aku hendak menghadapi dua orang iblis ini, dan kalau aku menang sebaiknya mereka ku bunuh. Bun Hwe tertegun. Sementara Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo yang mendengar kata-kata lawannya itu tertawa menyeringai. Hu Tai Jin, jangan sombong kau. Jelek-jelek kami berdua bukanlah kerupuk udang. Aku tahu, Moeng. Tapi menghadapi dua orang tua bangka macam kalian aku pun mempunyai kera. Dan Menteri Hu yang tiba-tiba meluruskan punggungnya itu mendadak memutar tubuh. Bun Kong Chu, jalankan perahu dan pergilah. Aku siap melindungimu dari kejaran dua orang kakek ini. Bun Hwe terbengong. Dia tidak mengerti apa maksud pembesar itu dengan kata-katanya. Karena menjalankan perahu berarti Menteri itu harus berpindah tempat. Tapi baru dia terheran tahu-tahu Menteri ini telah menggerakkan kakinya dan berpindah ke perahu lawan. Hulopek, eh. Paman Hu. Menteri itu tersenyum. Pergilah, Bun Kong Chu. Aku tidak apa-apa di perahu ini. Percayalah. Dan Menteri yang sudah menuding ke depan itu menunjukkan jarinya. Dan itu bawalah baik-baik Kong Chu. Kau harus menjaganya dari incaran banyak orang. Bun Hwe tertegun. Dia melihat nagalilin yang masih menggelepar di dalam jaring, satu hal yang sama sekali di luar dugaannya. Karena tadi dia mengira ikan itu telah lepas bersama tengkorak hitam yang tercebur di sungai. Dan bahwa tiba-tiba ikan itu masih ada di dalam perahu tentu ini semuanya berkat kelihayan Menteri itu. Maka Bun Hwe yang mendong di tempatnya ini jadi terkesima. Dia tidak menyangka, tapi Tung Hai Lomo yang tiba-tiba membentak mengejutkan Bun Hwe dari lamunannya. Hu Taijin, jangan kau harap bocah itu mampu pergi dari tempat ini. Kau lihatlah. Dan tubuh kakek iblis yang tiba-tiba sudah berkelebat itu mendadak melayang ke dalam perahu Bun Hwe. Dia melempar seutas tali, menotok Bun Hwe di kedua matanya. Tapi Hu Taijin yang sudah siap sedia di samping kirinya tiba-tiba melepaskan pukulan. Tung Hai Lomo, jangan kurang ajar. Dan tangan kiri Menteri Hu yang memukul ke depan itu menyambar lengan lawan. Dia menangkis totokan itu, sekaligus menyerang tali agar terpental miring. Tapi Tung Hai Lomo yang tiba-tiba tertawa bergelak itu mendadak merendahkan tubuh. Pukulan Menteri Hu yang menyambar dirinya dikelit, lalu tali yang terpukul dari samping itu mendadak di ledakan ke bawah. Sekali sambar tahu-tahu dia telah membelit naga lilin di dalam jaring, dan Tung Hai Lomo yang ngakak gembira itu tiba-tiba telah merampas ikan ini, menyendal keluar dari perahu Bun Hwe. Haha, kau tertipu, Menteri Hu. Tapi Menteri Hu menggerakan tangan nih. Paku tulang yang tadi didapat nih dari Ang Sai Moang mendadak disambitkan ke jaring di tangan kakek iblis itu, dan sekali dia melemparkan senjata rahasianya ini tiba-tiba tali di tangan Tung Hai Lomo dipapas. Tas. Tali itu putus dan Tung Hai Lomo yang berteriak kaget tahu-tahu melihat ikannya terlepas dan jatuh di sungai. Naga lilin tercebur, dan Tung Hai Lomo yang marah-marah tiba-tiba menyerang lawannya ini. Hu Tai Jin, kau manusia keparat. Dan sisa tali yang masih sepotong di tangan kakek iblis itu tahu-tahu meluncur ke dada Menteri Hu, lurus bagai pedang karena telah menjadi kaku di aliri tenaga Sinkang. Plak. Menteri Hu menangkis dan Bun Hwe yang tertegun di atas perahunya tiba-tiba mendengar seruan Menteri ini. Bun Kong Chu, kau jalankanlah perahu. Kejar ikan itu dan tangkaplah. Tapi Ang Sai Mo Ong tiba-tiba tertawa dingin. Jangan bicara sombong, Hu Tai Jin. Aku masih di sini dan siap menangkap bocah yang kau lindungi itu. Dan Ang Sai Mo Ong yang tiba-tiba menyambar ke depan sudah menubruk Bun Hwe dengan kedua cengkeramannya. Bun Hwe menjadi pucat, tapi Menteri Hu yang tiba-tiba mendorongkan lengan kanannya membentak bengis. Ang Sai Mo Ong, biarkan bocah itu pergi. Kakek ini menyeringai. Dia sudah melompat di perahu Bun Hwe, tapi pukulan Sinkang yang meluncur dari tangan kanan Menteri itu mendadak menghantamnya dari samping. Des! Ang Sai Mo Ong terkejut. Dia menangkis pukulan lawannya itu, tapi tubuh yang tergetar miring membuat kakek ini terkejut bukan main. Dia hampir terhuyung roboh dan marah oleh serangan itu kakek ini memaki. Hu Tai Jin, kau tidak tahu diuntung. Berani kau menyerangku secara curang? Hektometer, siapa yang curang, Mo Ong? Bukankah sudah ku peringatkan agar bocah itu jangan kau ganggu? Menteri Hu mendengus. Dia masih melayani Tung Hai Lomo yang menyerangnya ganas, dan Ang Sai Mo Ong yang berang oleh perbuatan Menteri itu mencoba sekali lagi menubruk Bun Hwe. Dia masih penasaran, tapi lawan yang tiba-tiba kembali melepaskan pukulannya tiba-tiba membentak lebih keren. Ang Sai Mo Ong, jangan ganggu anak itu. Dan pukulan dingin Menteri Hu yang bersinar putih tahu-tahu menghantam punggung kakek ini. Tak ayal, Ang Sai Mo Ong membalik dan begitu hawa pukulan itu menyambar dirinya tiba-tiba dia pun mendorongkan lengan kirinya. Plak! Ang Sai Mo Ong berteriak tertahan. Dia tergetar oleh pukulan itu, dan menjerit kaget tiba-tiba dia pun berseru. Soat Kong Jiu, pukulan sinar salju. Dan muka kakek iblis yang tampak pucat ini mendadak gemetah. Dia terhuyung tiga langkah, dan Menteri Hu yang dipandang terbelalak tampak diawasi dengan kemarahan meluap. Dia tidak lagi menyerang Bun Hwe, dan membalikan tubuh tiba-tiba iblis tinggi besar ini menubruk Kau Taijin. Pembesar Si Hu, kau benar-benar keparat Jahanam. Kalau begitu mampuslah. Dan lengan kanan Ang Sai Mo Ong yang menyambar dada menteri ini sekonyong-konyong berubah kemarahan. Itulah pukulan Ang Mo Kang, pukulan kata berbisa yang menjadi andalan kakek ini. Dan Hu Taijin yang diserang kakek iblis itu mendadak berkelebat mengembangkan lengannya. Ang Sai Mo Ong, kalian berdua memang manusia-manusia tak tahu malu. Beginikah kera kalian menghadapi lawan? Ang Sai Mo Ong tidak peduli. Dia sudah melepaskan pukulannya itu, sementara Tung Hai Lomo sendiri juga menyerang menteri ini, mempergunakan pukulannya yang disebut Hek Hai Chiang, pukulan laut hitam. Dan menteri pertahanan yang mengembangkan kedua lengannya di kiri kanan tubuh itu tahu-tahu menangkis. Plak Des. Tiga pasang lengan bertemu hampir berbareng. Menteri Hu mengeluarkan bentakan nyaring, dan begitu kedua lengannya bertemu lengan sepasang kakek iblis itu tiba-tiba sinar putih meledak di atas tiga pasang lengan ini. Tung Hai Lomo merasa seperti bertebu petir yang bergelegar di ruang angkasa, membuat kakek itu terdorong dua tindak. Sedangkan Ang Sai Mo Ong yang mengandalkan pukulan Ang Mokangnya itu tiba-tiba tersentak ketika menerima benturan hawa dingin yang membekukan pukulannya. Aih. Dua orang kakek itu berteriak lirih, dan menteri Hu sendiri yang tergetar kedua lututnya berguncang di atas perahu. Menteri ini membelalakan mata, dan melihat dua orang lawannya terhuyung mundur tiba-tiba dia berteriak. Bun Kong Chu, cepat pergi. Tempat ini berbahaya. Tapi Bun Hwi masih terkesima. Dia tertegun melihat menteri itu dapat melayani dua orang datuk iblis, tenang dengan kare yang demikian mengagumkan. Dan bahwa dua orang lawannya itu terdorong sementara menteri Hu sendiri hanya tergetar sedikit tubuhnya tiba-tiba membuat Bun Hwi malah jadi tertarik. Dia kagum dan tidak mengira akan kepandaian menteri ini, maka mendengar menteri itu berseru kepadanya agar dia melarikan diri tiba-tiba Bun Hwi menyeringai. Aku ingin melihat kau menghajar dua kakek iblis itu, Paman Hu. Aku ingin tinggal di sini melihat mereka tunggang-langgang. Ah, tapi ini bukan waktunya, Kong Chu. Kau perlu mengejar naga lilin itu dulu. Ya, tapi... Bun Hwi tiba-tiba memutus omongannya. Dia melihat menteri Hu membentak dan mengayunkan lengan ke arah perahunya, dan persis dia terbelalak tiba-tiba perahunya disambar pukulan menteri itu hingga pecah di tengahnya. Berak. Bun Hwi terjungkal miring dan perahu yang hancur dipukul dorongan telapak tangan menteri ini membuat pemuda itu berteriak kaget dan roboh ke sungai. Bun Kong Chu, lari. Cari dan tangkap ikan itu. Bun Hwi berenang dengan mati meloto. Dia tidak mengerti kenapa menteri itu bahkan memukul pecah perahunya, tapi Tung Hai Lomo yang melempar pelor beracun ke perahunya segera dipahami apa kiranya yang menjadi maksud menteri yang memiliki kesaktian mengagumkan itu. Kiranya Tung Hai Lomo telah meledakan perahunya, dan menteri Hu yang menyelamatkan dirinya dari pecahan pelor beracun itu telah membuat Bun Hwi berubah mukanya. Dia terkejut, tapi Ang Sai Moong yang tertawa bergelap tiba-tiba telah melepaskan paku tulangnya menyambit anak laki-laki ini. Bocah, jangan kau lari. Terimalah paku tulangku ini. Dan Bun Hwi yang terbelalak di tengah sungai tiba-tiba melihat sinar yang putih kekuningan itu menyambar matanya. Ang Sai Moong rupanya menyadari kekebalan aneh yang dimiliki Bun Hwi, maka mencari bagian tubuh yang tidak dapat dilindungi kekebalan dia pun sudah melepaskan paku tulangnya itu. Mengarah matu dan siapai menembus otak. Tapi menteri Hu yang selalu menjaga Bun Hwi tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya. Bun Kongcu, lari. Aku tak dapat melindungimu terus-terusan kalau begini, plak. Dan paku tulang yang tiba-tiba runtuh di kebut lengan baju menteri itu membuat Ang Sai Moong berteriak marah. Dia melepaskan sebuah paku tulangnya lagi, tapi menteri Hu yang mendorongkan lengan kirinya tahu-tahu menghantam dada kakek itu dengan pukulan Soat Kong Jiu. Ang Sai Moong, jangan bersikap keji. Tahan kekejamanmu itu. Dan pukulan menteri Hu yang tiba-tiba sudah menyambar dada kakek ini membuat Ang Sai Moong tak sempat melepaskan paku tulangnya. Dia harus menangkis, dan dua benturan tenaga sakti yang sama-sama dikerahkan dua orang sakti itu membuat perahu terguncang dasyat di atas air. Des. Bun Hwi melihat Ang Sai Moong menjerit marah dan tubuh kakek itu yang terpental dua tindak membuat Bun Hwi terbelalak. Dia tidak mengerti tentang kekuatan tenaga sakti, tapi bahwa kakek itu dapat didorong mundur sedangkan menteri Hu masih tegak di atas perahunya membuat Bun Hwi mengerti siapa yang lebih lihai. Kiranya menteri Hu benar-benar seorang tokoh yang mengagumkan, tapi Tung Hai Lomo yang mengeram di samping rekannya tiba-tiba mendelik ke arahnya. Bocah, kau terimalah ini. Tung Hai Lomo melempar sebuah pelur beracun. Dan Bun Hwi yang melihat ancaman ini tiba-tiba terkejut. Dia di atas air, sukar menghindar. Tapi menteri Hu yang lagi-lagi menolongnya sudah mengebutkan lengan bajunya. Kongcu, cepat menyingkir. Jangan biarkan aku kebingungan. Dan ujung baju menteri Hu yang sudah dikebutkan itu tiba-tiba menyambar pelur Tung Hai Lomo. Bun Hwi tidak tahu bagaimana kero menteri itu menangkis pelur yang dapat meledak ini, tapi pelur yang tiba-tiba sudah terguling di lengan baju itu tahu-tahu sudah dilempar ke arah Tung Hai Lomo. Lomo, terimalah. Dan Tung Hai Lomo yang terkejut bukan main itu tiba-tiba berteriak keras dan berjumpalitan di udara. Dia menghindar serangan pelur beracunnya itu, dan pelur yang menghantam lantai perahu itu tiba-tiba meledak dan mengeluarkan asap bergulung-gulung. Dar. Semua orang melompat tinggi, dan menteri Hu yang tiba-tiba meluruskan tangannya itu mendorong air di depan Bun Hwi. Sekali pukul dia membuat air munkrat tinggi, dan Bun Hwi yang terkejut oleh pukulan menteri ini tahu-tahu mendapatkan tubuhnya terlempar jauh di pusat pertempuran, 10 tombak lebih. Dan Bun Hwi yang maklum keadaan menteri itu tidak boleh diganggu oleh dirinya tiba-tiba berteriak. Paman Hu, aku pergi. Dan Bun Hwi yang sudah berenang itu menjauhi pertempuran dengan muka berubah pucat. Dia melihat kelihayan menteri yang amat mengagumkan itu, dan menteri Hu yang gembira melihat kepergian Bun Hwi membalas dengan seruan tinggi. Pergilah, Kongcu, pergilah yang jauh dan cari ikan itu. Lalu menteri Hu yang sudah berkelebatan di antara kedua orang musuhnya itu tak memberi kesempatan lagi pada Ang Sai Moong dan Tung Hai Lomo untuk mengejar Bun Hwi. Mereka diserang bertubi-tubi oleh pukulan hawa dinginnya, dan Ang Sai Moong serta Tung Hai Lomo yang tentu saja marah bukan main segera membalas serangan menteri ini. Tapi menteri Hu benar-benar hebat. Pukulan Soat Kongciunya yang bertubi-tubi menyerang lawan membuat dua orang kakek iblis itu terdesak. Dan Ang Sai Moong yang marah oleh desakan lawannya ini membentak parau. Dia mengerahkan pukulan Ang Mo Kangnya sepenuh bagian, membalas pukulan-pukulan lawannya itu. Dan menteri Hu yang tertahan desakannya segera menghadapi balasan Ang Sai Moong yang bertubi-tubi. Tapi menteri ini benar-benar hebat. Meskipun diserang Ang Mo Kang dia masih dapat membalas, dan ketika sekali dua pukulannya mengenai tubuh lawan Ang Sai Moong mulai menggereng bagai singa. Sebenarnya, kakek iblis ini masih mempunyai sebuah ilmu pukulan lain, yang disebut Sai Mo Chiang Hoat, pukulan iblis singa. Tapi karena malu mengerubut bersama Tung Hai Lomo dia belum mampu merobohkan menteri itu maka kakek iblis ini agak segan. Dia masih mencoba untuk menundukkan menteri pertahanan itu dengan pukulan-pukulan Ang Mo Kangnya, sementara Tung Hai Lomo yang menerjang dengan Hekui Chiangnya juga masih menyerang gencar dengan pukulan-pukulannya yang beracun. Tapi setelah puluhan jurus mereka juga masih tetap setali tiga uang tiba-tiba iblis ini membentak. Dia menggerakkan tangan kirinya, mencengkeram leher lawan yang sedang menangkis serangan Tung Hai Lomo. Dan ketika menteri itu menundukkan kepalanya untuk mengelak tiba-tiba jari Ang Sai Mo Ong berubah ke hitaman dan menyambar tengkuk menteri itu. Hu Tai Jin, mampuslah kau ke neraka. Menteri Hu terkejut. Dia terbelalak melihat jari lawan yang tiba-tiba berubah hitam, tapi melihat jari Ang Sai Mo Ong sudah menyambar tengkuknya tiba-tiba menteri ini memutar pinggang. Secepat kilat dia menendang tubrukan Tung Hai Lomo yang menyerang pahanya, menangkis pukulan iblis itu dengan ujung kakinya yang mencuat ke atas. Lalu begitu kelima jari Mo Ong menyambar tengkuknya tahu-tahu tangan kanan menteri ini sudah menghantam pergelangan tangan Ang Sai Mo Ong. Plak Des. Dua tangkisan itu hampir bersamaan datangnya, dan Tung Hai Lomo yang menerima pendangan menteri Hu tiba-tiba menjerit marah dengan mata melotot lebar. Lengannya terpental, tapi Ang Sai Mo Ong yang mendapat pukulan menteri ini tiba-tiba mendesis kaget karena dua lengan mereka tiba-tiba beradu dan saling tempel. Ih! Ang Sai Mo Ong menggereng. Lalu merasa hawa dingin menusuk lengannya tiba-tiba kakek iblis itu menghantam siku lawan dengan tangan kirinya. Dia harus bertindak cepat, melepaskan dirinya dari tempelan lengan lawan. Dan menteri Hu yang tersenyum mengejek tahu-tahu menggelincirkan jarinya, mendahului kakek itu menangkap tangan kiri Ang Sai Mo Ong. Lalu sebelum iblis itu menyadari apa yang terjadi tiba-tiba menteri ini telah mengangkat tubuh lawannya dan dibanting ke atas perahu. Beruk! Ang Sai Mo Ong terkejut. Dia memekik marah mendapat bantingan itu. Tapi menteri Hu yang tidak memberinya kesempatan tiba-tiba melepaskan pukulan soat kong jiunya menghantam tubuh kakek ini yang masih bergulingan di perahu. Des! Sekarang Ang Sai Mo Ong mengeluh pendek. Dada yang dihantam pukulan lawan membuat ga mendulik, sesak napas. Tapi iblis yang tidak terluka ini sudah bangkit berdiri dan menyerang penuh kemarahan. Dia berteriak keras, dan menteri Hu yang sudah kembali dikeroyok dua orang kakek iblis itu menghadapi lawannya dengan kening berkerut. Dia melihat Ang Sai Mo Ong memiliki kekebalan yang cukup, sementara Tung Hai Lomo yang juga tidak terluka membuktikan kepadanya bahwa dua orang iblis ini benar-benar hebat kesaktiannya. Maka gemas oleh kebandelan lawan tiba-tiba menteri ini melengking tinggi dan melakukan tamparan bertubi-tubi. Dia sekarang mengerahkan ilmunya yang lain, yang disebut silat mega putih, pek inciang. Dan bersama pukulan-pukulan Soat Kong Jiunya yang berhawa dingin menteri ini lalu mendesak lawan dengan jurus-jurus pilihannya. Tung Hai Lomo dan Ang Sai Mo Ong mulai merasakan tekanan yang lebih berat. Dan karena ini menteri Hu mulai melancarkan pukulan-pukulan berat. Akhirnya perahu yang mereka tumpangi tak dapat lagi diatur. Perahu ini miring ke kanan dan ke kiri dengan amat cepatnya, dan ketika menteri Hu mengeluarkan bentakan keras lalu menghantam keduanya dengan dorongan kedua lengan tiba-tiba perahu pecah dihantam pukulan sinkang menteri yang amat lihai itu. Berak. Perahu pecah menjadi dua bagian, dan Tung Hai Lomo serta Ang Sai Mo Ong yang sudah berjungkir balik tinggi di udara tiba-tiba melayang turun di atas pecahan papan yang merupakan kepingan perahu. Mereka mendarat di situ dengan ringan, tapi menteri Hu yang juga sudah melayang turun di kepingan yang diinjak Ang Sai Mo Ong tiba-tiba menampar kepala kakek itu dengan bentakannya yang nyaring. Mo Ong, pergilah. Dan Ang Sai Mo Ong yang merah mukanya ini menerima pukulan lawan dengan tenaga Ang Mokangnya. Des. Ang Sai Mo Ong menggereng penasaran. Dia lagi-lagi kalah tenaga dengan lawannya ini dan tubuhnya yang terlempar dari kepingan perahu membuat kakek itu menjerit marah dan hinggap di kepingan perahu yang lain. Dia melotot, tapi ketika hendak menyerang lawannya itu tiba-tiba sebatang tombak menusuk pipinya. Ang Sai Mo Ong, jangan berlagak di sini. Dan seorang laki-laki tinggi kurus yang bermata sipit tau-tau telah menyerangnya dari samping. Wen Tau. Ang Sai Mo Ong terbelalak. Dia mengenal pembantu paling setia dari Hu Tai Jin itu, dan melihat Tung Hai Lomo juga tau-tau sudah diserang oleh seorang laki-laki lain yang mirip Wen Tau ini. Maklumlah iblis itu bahwa mereka menghadapi tiga orang lawan berat. Hu Tai Jin sendiri belum dapat dia menangkan, apalagi kalau dua orang pembantunya ini muncul. Maka Ang Sai Mo Ong yang tiba-tiba meraung tinggi itu mendadak menangkis tombak lawan. Plak. Tusukan tombak Wen Tau terpental, lalu sementara laki-laki itu terhuyung kakek ini sudah melepaskan paku tulangnya. Lomo, musuh-musuh kita ini licik. Mari pergi saja. Dan paku tulang yang sudah menyambar Wen Tau tiba-tiba mencuit ke arah leher laki-laki itu. Wen Tau menggerakkan tombaknya, dan sekali tangkis dia membuat paku tulang itu runtuh. Ang Sai Mo Ong, jangan kau lari. Hadapi kami dan menyerahlah. Tapi Ang Sai Mo Ong tertawa bergelak. Dia sudah melepas dua paku tulang berturut-turut ke arah menteri Hu dan adik Wen Tau, yang menyerang Tung Hai Lomo. Lalu mengerahkan ginkangnya tiba-tiba dia telah meluncur di atas air mempergunakan kepingan perahu yang dipergunakannya sebagai sepatu. Dan begitu iblis tua ini meluncurkan kakinya tau-tau dia sudah menepi dan meloncat di daratan. Haha, lain kali saja kita lanjutkan main-main ini, Hu Tai Jin. Aku masih malas melayani dua orang pembantumu itu. Wen Tau mau mengejar. Tapi ledakan keras yang terdengar di sebelah kirinya membuat dia merandek. Adiknya diserang pelor beracun Tung Hai Lomo, dan Tung Hai Lomo yang terkekeh di balik asap hitam juga tau-tau melarikan diri. Ah, aku juga malas menghadapi dua orang pembantumu ini, Hu Tai Jin. Biarlah lain kali saja kita lanjutkan. Dan Tung Hai Lomo yang juga meniru sikap rekannya telah mempergunakan kepingan perahu meluncur di atas air. Dia menepi dengan cepat, lalu begitu mendarat iblis lautan timur ini pun sudah kabur dengan ketawanya yang serak bagai kuda. Dua orang iblis itu sebentar saja lenyap dari perairan ini, dan Wen Tao serta Wen Ti yang terbelalak marah mengejar dua orang lawannya itu. Tapi Menteri Hou memanggil mereka, dan Menteri Pertahanan yang juga sudah mendaratkan kakinya di atas tanah itu menggapai tergesa-gesa. Jangan kejar mereka, Wen Tao. Biarkan saja dan kita cari Bun Kong Chu. Dua orang itu terpaksa menurut. Mereka diajak majikannya untuk mencari Bun HWI, dan Menteri Hou yang sudah tergesa-gesa melangkah ini segera menyusuri sungai menuju ke Laut Pohai. Mereka bertiga segera meninggalkan tempat itu, dan Menteri Hou yang mendadak menjadi murung tampak selalu mengerutkan alis. SF sekarang kita ikuti Bun HWI. Seperti kita ketahui, bocah ini meninggalkan Menteri Hou karena melihat keadaan Menteri itu memang tidak baik kalau dia tetap di sana. Dan Bun HWI yang sudah mengejar naga lilin berenang cepat mengikuti aliran sungai. Beberapa li lagi dia sudah akan tiba di mulut Laut Pohai, yang merupakan sebuah teluk di tebing-tebing yang tinggi menjulang. Dan Bun HWI yang sudah berenang mencari ikan ini tiba-tiba terbelalak. Dia melihat ikan yang putih kekuning-kuningan itu. Ikan yang kini diikuti oleh ribuan ikan lain yang membuntuti di belakang. Dan naga lilin yang hampir memasuki Laut Pohai itu mendadak berhenti. Dengan aneh ikan ini memutar tubuh, lalu Bun HWI yang melihat ikan ini sudah berhadap-hadapan dengan dirinya mendadak menyaksikan sepasang metu yang bulat merah mencorong tajam. Bun HWI terkejut. Dia melihat metenaga lilin tiba-tiba berubah menakutkan, karena pantulan matahari yang masuk di manik metu ikan itu tampak seolah-olah api yang hendak membakar dirinya. Dan sebelum dia mengerti kenapa ikan itu berhenti memandangnya sekonyong-konyong ribuan ikan yang lain membalik. Mereka ini mula-mula hanya memandangnya saja, tapi begitu naga lilin mengibaskan ekor tiba-tiba saja ribuan ikan itu berenang menghampiri Bun HWI ISF bersambung.